Halo teman-teman ketemu lagi di channel kami video kali ini saya akan melakukan penyetekan tanaman pohon jambu jamaica nah ini batang yang baru tadi kita potong dari pohon jambu jamaica yang sudah berbuah nah seperti ini ya batang yang kita setek ya Nah seperti ini contohnya teman-teman kita menggunakan batangnya seperti ini karena batangnya seperti ini ini lebih mudah untuk tumbuh akar ya tidak perlu kita menggunakan batang yang besar karena batang yang besar itu lama untuk tumbuh akarnya jadi kita menggunakan batang yang seperti ini ini yang lebih mudah untuk tumbuh akar ya Nah contoh yang sudah kita pindah media seperti ini teman-teman ya nah ini hasil setek kita selama satu bulan ya sudah kita pindah media nah ini tunas barunya sudah tumbuh seperti ini ya tunas baru kelihatan segar ya nah ini pemindahan medianya baru satu minggu ya ini baru satu minggu kita pindah tunas barunya sudah kelihatan subur nah ini penyetekan selama satu bulan ya teman-teman ya tumbuh akar nah ini contoh yang tumbuh akar juga ada ini ya ini belum kita pindah nanti ini sebentar lagi kita pindah ya ini karena akarnya sudah kelihatan panjang seperti ini nah ini dari jambu jamaica ini masih kita sungkup ya teman-teman ya Nah ini akan saya lakukan cara untuk penyetekannya terlebih dahulu ya Nah ini teman-teman batang tadi yang baru kita potong yang akan kita oles dengan obat stek ini harus kita sayat ya saya runcing seperti ini nah ininya kulitnya ini kita sayat nah kita bersihkan seperti ini oke ini kita potong aja ya kita buang ya Nah ini kita saya juga ini memanjang Oke setelah seperti ini teman-teman ini boleh langsung aja kita olesi dengan obat steknya ini obat steknya sudah saya campur ya dengan air ya Nah ini kita oleskan ke batang kering yang kita sayat ini tadi kita oleskan sampai rata ya Nah buat teman-teman jika ingin tahu obat stek apa yang kami gunakan komen aja di kolom komentar nanti komennya akan kami bales ya buat teman-teman yang ingin tahu obat stek yang kita gunakan nah ini sudah rata ini kita tunggukan kering ya teman-temannya nanti setelah kering baru tinggal kita tanam nah ini dia teman-teman ya ini sudah ada yang kering ini tadi sudah ada yang saya olesi dengan obat stek ini sudah ada yang kering ya ini contohnya ini jambu Jamaica jadi ini akan kita tanam ke botol plastik seperti ini ya botol plastik yang kita gunakan seperti ini karena nanti ini sewaktu tumbuh akar ini akan kelihatan akarnya jadi kita menggunakan sebagai pengganti polybednya botol plastik putih seperti ini nah ini media yang kita pakai sekampah dibakar dan juga kokopit kita campur dengan tanah ya nah ini langsung aja teman-temannya ini media harus lembab karena ini nanti sewaktu kita sungkup ini tidak kita siram ya sampai tumbuh akar jadi media harus lembab kita perancapkan Oke kita padatkan ya teman-temannya harus padat nah setelah padat seperti ini ini harus disungkup nah dan menyungkupnya kita ya ini harus disungkup nah kita sungkup menggunakan plastik seperti ini ya teman-temannya plastik putih Oke ini kita ikat sangat mudah ya caranya ya tidak rumit dan ini kita ikat menggunakan karet Oke ini sudah selesai teman-teman ini kita tempatkan di tempat yang kedua jangan terkena sinar matahari dan tinggal menunggu nanti hasilnya selama satu bulan mudah-mudahan akan cepat tumbuh akan seperti contoh yang sudah tumbuh akar ini ya ini penyataikan dalam satu bulan nih seperti ini dia teman-temannya akarnya sudah panjang dan ini yang sudah pindah media yang tadi kita lihat ya ini pindah media sudah selama satu minggu pindah media dan ini penyataikan selama satu bulan Oke dan inilah dia teman-temannya tips dari kita ya cara untuk penyataikan tanaman jambu jamaica Oke buat teman-teman sekali lagi jika ingin tahu bestek apa yang kami gunakan komentar aja di kolom komentar nanti komennya akan kami balas dan buat teman-teman terima kasih telah menyimak videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi